Jangan cowok, dia cowok Eh, eh, eh Eh, 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 eh Enggak bukan aku ya kak Pernah gak sampe kaya Pernah sih Pernah sih Paling sendiri sih kalo misalnya Tangis, kesel gitu kamar, marah-marah sendiri Biasanya hal apa yang bikin kakak sampe begitu Terakhir deh yang sampe gitu banget Karena apa Karena aku ya Pancing aja Sakit hati aja sama orang ada Emang kakak sakit hati sama siapa? Assalamualaikum temen-temen Hari ini aku sama kakak Riri Mau main Di rumah ini dan katanya kakak mau nitip anak-anak Iya aku mau jalan-jalan balik Emang kakak belum bahagia Kakak kakak udah bahagia Kakak Riri, kakak Riri udah bahagia kan Udah dong kakak Coba boleh gak buka masker? Aku mau liat wajahnya Cari-cari Bentar bentar Aku bilang kalo misalnya abang sama adek Berhasil jatohin iphone Iphone nya beneran kita kasih Karena pastor udah nyiapin banyak banget Masya Allah Tapi aku tuh ngajak Kak Riri main Dari dulu banget Terus baru kesampein sekarang Karena Kak Riri ternyata adalah Perempuan yang independen dan Smart dan yang sibuk Kak ngurus 2 anak repot ya? Masya Allah Masya Allah Gak bisa Oh bisa kalo closing nanti Kalo closing nanti aku bisa lama lagi Abang ayo bang Demi main nih bang Senang banget ya Salah Madi mau kan main sama ron terintis Gak mau Mau ini mau main Terima request nya Gak mau ngalah banget tangan bocil Oh iya iya Jokin ya bu jokin ya bu Hari ini mau cobain tau Nah coba ini biasanya tangan-tangan 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 Kayak aku nih tangan-tangan aku Tangan-tangan aku kan kemarin kan ya tekan Tangan-tangan aku nih Tangan-tangan aku nih Nah ini tangan-tangan aku ya bentar Ini kan buluk banget Sabar dong Ini kalo misalnya kalian pake di setengah tangan kalian Ini gosok-gosok-gosok Langinya tuh bisa sampe kaya rumah ujung tono Waduh Beda kan? Engga biar liat detailnya Kalo deket banget terkeliatan abu tangan gue Jadi gak perlu hal-hal yang repot-repot Duluran segala macem Gak pake yang keras tuh udah Gak tanya aja Gak tanya aja aja pilih kasih gak Gak tanya aja pilih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita sedang dihadapkan Dengan sebuah permainan Ada baiknya kita berlaku jujur Supaya orang-orang di sekitarnya itu percaya pada kita Abang Ya Dapet Dapet Isinya ada banget disini Isinya gak disini Ini kartu seru Kaka Liri Managers Icon Board Mami Riz Tos 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 Yeay Terima kasih Thank you thank you I'm fine Rejeki 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 Kamu seneng gak? Kamu seneng kan? Kamu dapat yang 15 Yang ambilin 250 Kan tadi katanya 1 Bagi 2 Ada nyanyu Eh Cini Cini Eh ijin dulu sama emaknya Eh kamu mau main apa? Aku nyiapin mainnya banyak banget Kamu suka mainin apa? Kamu bisa main ini? Eh dia bisa main ini Eh coba 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 Kita akan lihat anaknya takar ini main ini ya Kita bawa luar Yang gede aja yang gampang Kamu bisa gak? Bisa Bentar diajarin Ajarin Oke Pegangin dipegangin Harus dipegangin Kakinya di ujung lagi Iya Puter balik bang Puter balik Kira-kira Kira-kira Ajarin badan Ajarin badan Ajarin badan Ajarin badan mundur-mundur bang Oh mundur dek Mundur dek Ya nah Tiêu climb Dia lebih suka dengan barontai Han niin Ah Gak gitu switch Kenyum Tadi kan njaga Janganizza cowok Eh 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 gimana coba mana bang bang sini? bentar bentar Abang sini eh 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 mama Mami gak pernah marah ya? enggak tuh bener bener nih siatan ini kamu kalau misalnya mami lagi, mami pernah gak sih di depan abang? gak pernah berarti pantingnya bagus gue juga kalau mau jadi orang tua, gue harus jadi orang kue yang keren ya gak suami aku, pura-puranya aja terus terus gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa itu yang bener jagainya kita keluar aja yuk ini bawa aja keluar ini bawa keluar kenapa? gimana sih orang tuanya yang ikhlas dong senyum bahagia lima jari dong nah itu ayo lagi eh enggak banget gue enggak berketinggalan terus aja oke umah umah tanya dong umah nanti dong closing sekarang kan udah pakein dari sekarang itu diurusin anak orang atau sepuluh kolam jangan dong jangan dong jangan dong kan orang tuanya nitipin diurusin dong jangan 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 jatuh 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 namanya juga saya kan belajar menjadi calon ibu yang baik saya tuh sebenernya pengen menjadi perempuan kuat berli feminim gitu namanya juga Allah yang menentukan artinya kita berusaha aja dulu jangan gitu ibu ayo 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 pakein lecet enggak ada kan pak kamu yang masih ganteng hahaha enggak ada asuransi kan yangホting di sini pak kayaknya ibu jagainya yang bener dong enggak kenapa-kenapa anak orang tidak harus deket sama ibu dijaga-in aja enggak harus nempe terus Wow, keren, gokil. Astabrakan. Tampak jawabannya pertama. Ya akhirnya sambil menunggu anak-anak bermain, aku mau ngobrol-ngobrol sama ibunya ya. Karena kan dari tadi kan ibunya kan suruh saya jagain anak, ibunya lagi ngurus kerjaan. Saya yakin ya sebentar lagi mereka pasti panggil. It is, it is main. Nah tugas saya pakai headset, biasanya nggak pernah ngadinya. Abang senang. Senang. Mau nginep sini? Mau. Jangan enggak, jawabannya enggak ya. Mau nginep sini? Enggak. Jawabnya mau aja, jujur. Nggak boleh ngajarin bohong. Ada ya senang? Nginep sini mau? Kakak masa anaknya, kakak tadi dibikin nangis kamu itu. Nanti bakal diaduin ke semuanya jujur. Akan diperlakukan seperti apa dia bakal. Oh bagus berarti didikannya. Jujur anaknya. Yang happy dong. Alhamdulillah. Bye. Kakak mau nanya apa sama aku? Oh, sehat, kak. Alhamdulillah, sehat. Batin. Iya, sehat. Berarti aku yang batin. Hari ini punya titipan aku tadi. Ada titipan Cika, titipan Irjan, titipan Dery, gini lagi. Malam titipan Dinar Kene, titipan Gia. Ini paling banyak aku. Namanya juga, ya bantu-bantu-bantu Diki lah. Kenapa aku sih? Ini aku, eh, mana kerudung aku? Ini. Oh, udah gak tau kemana. Ini gak boleh ditinggalkan, kak. Ngobrol dong. Ngobrol apa? Kakak tau kadang aku gak bisa ngobrol orangnya. Kakak kalau mau nanya-nanya aku jawab deh. Gimana kabar? Aku sekarang lagi itu sih. Lagi nungguin suami aku keluar orangnya. Terus udah ada yang mumpuniin? Doain ya, kak. Aku tuh setiap hari menanti, menunggu. Iya lah, pasti namanya pasangan. Pasti kayak gitu. Iya, aku menunggu. Terus kalau misalnya perut aku, krek-krek, ih ada bayinya ya? Eh, lapar ternyata. Gak pede. Iya, terus. Makanya aku nanti itu kalau aku punya anak, aku nanti mau banyak belajar imun parenting sama kakak. Tadi kan aku nanyakan sama anak-anak. Mami kalau marah gimana? Enggak, gak pernah marah. Kalau suruh makan, sayang. Makan yuk. Gitu. Walaupun lagi marah, tetap bilang sayang tuh. Bagus berarti kak kasih tipsnya kak. Buat icis nih nantinya. Sebagai salon ibu nantinya kalau dikasih anak. Aduh, aku juga masih banyak kurangnya. Mesti masih harus belajar juga. Yang penting apa ya? Sabar. Iya, berarti sabar. Eh, karir ini cantik banget tau pasti begini. Beda sama karirnya gitu. Karir ini cantik banget. Malu aku tuh. Sama aku juga pemalu. Aku takut nanti. Mulai apa? Gatau. Karir ini kesibukannya berarti apa sekarang? Yaudah, aku aja nanya. Ditar aku aja nanya ya. Berarti kakak Riri sekarang kesibukannya apa? Sekarang lagi di rumah aja. Endorse-endorse aja. Keren. Tapi kalau Instagram-nya karir ini tiap hari ada aja tau. Endorse, feed, IGS, semuanya ada. Terus, kok aku gak ada ya? Maksud sih, bohong banget. Beneran. Tapi di YouTube ada di YouTube. Kalau di Instagram aku main-main aja lah gitu. Ya kan sesuai dengan rezekinya. Ada yang dari Instagram, ada yang lain. Iya sih. Tidak ada yang ngobrol-ngobrol aja. Apa? Masa dia ngajak ngobrol tapi binget. Nanya apa? Kakak Riri, ini aku dapet pertanyaan dari orang dalam aku. Dari ya ada juga single parent. Tapi adalah orang. Dia nanya, kakak gimana sih suka dukanya jadi single parent? Berat gak sih? Gak sih, alhamdulillah. Karena jalanin aja gak perlu dijadiin beban. Wah, Masya Allah. Gitu kan jawabannya. Oh, Masya Allah. Nanti aku dibully lagi aku nanya gitu. Ya enggak. Yaudah, Kak. Kita gak usah ngobrol yuk. Aku gak bisa ngobrol. Aku kan bukan Bunda Maria. Yaudah, Kak. Kita ituan aja yuk. Apa? Ngapain gini? Ya, katanya tadi kamu mau ngobrol. Memang karir. Karirnya baru pertama kali kan ngajak anak main gini. Main kesini? Antusias banget. Pas aku bilang mau main ke rumah karyat. Ya udah kolom rangit. Banyak mainan. Bunda ajak mainnya udah dari tadi. Betul belum disita rumah ini. Gak sih. Bapak, coba gak kamu main kesini besok udah disita di rumah. Berarti, yaudah. Tapi karirnya emang sedeket itu sama keguan anaknya. Tapi karirnya sama anak-anak emang deket banget. Sedeket apa? Ibu dan anak kali ya? Ibu dan anak. Kalau tidur harus. Walaupun udah gede kayak gini, kalau tidur harus ada. Aku juga sampai SMP aku tidur di kasur ibuku. Jadi kayak ibuku harus pisah dulu sama papaku kasurnya. Sampai aku baru ibuku pindah ke kamarnya. Kalau gak aku gak mau. Jadi tangan ibu tuh aku sampai gini. Kayak kalau udah ngorok kan agak lepas kan baru pergi. Tapi aku beginilah gitu. Gitu. Itu waktu jaman-jaman SMP. Kalau sekarang begininya siapa? Suami dah. Suami aku tuh ya Allah. Ah! Aduh, jangan ngomongin suami. Oh, iya, iya, iya. Ih, kakak. Aku gak maksud. Ih, parah. Ici, parah. Kan sedihkan jadinya kan. Ya, ya, sedih. Gak maksud loh, kak. Kita kan nanya gininya sama siapa. Kan kamu kan saya jawab sama security. Kan gak mungkin. Yaudah, kak. Kita main sama anak-anak aja deh. Menjemput anak. Tapi ada gak, kak? Pesan-pesan untuk netizen-netizen di luar sana. Yang mungkin sedang menjalani kehidupan. Atau mungkin sedang bimbang. Gimana nih aku menjalankan kehidupan. Bla-bla-bla gitu. Ya, pokoknya kan roda itu selalu berbentang. Betul, setuju. Yang di atas, kadang di bawah, kadang sedang, kadang sedih. Gak mungkin kan hidup tuh datar kayak gitu. Setuju, setuju. Kan gak mungkin. Jadi lewatin aja, jalani aja. Bersyukur aja. Masya Allah, tabarakallah. Terus, tuh yang main ini gue? Jangan dong, jangan jadi utasa dong. Kak, ajarin caranya sabar, kak. Kayak ini kan sabar banget nih. Aku juga sabar loh. Iya, maksudnya parentingnya sabar. Di kehidupannya sabar. Sabar sama sih. Kayak orang-orang aku juga masih suka gak sabar. Kalau lagi marah ya marah. Kakak, kalau marah gimana? Kan ada kan orang kalau marah, melodak-lodak. Ada orang marah diam. Ada orang marah nangis. Kakak, tipe yang mana? Nangis. Aku gak puat tau kalau liat orang nangis. Aku cengeng. Cengeng banget. Jangan gitu. Aku gak bisa tau. Liat orang cengeng. Ya, makanya kan di jalan ini. Tapi apa yang bikin paling kakak sedih? Kalau apa gitu? Kalau ngomongin orang tua, anak-anak. Keluarga ya? Kalau ngomongin aku kok? Gak peduli. Lebih kira gak peduli gak ada yang bisa dijawab. Pernah gak sampai kayak... Pernah sih. Paling sendiri sih kalau misalnya... Tangis, kesel gitu kamar. Marah-marah sendiri. Biasanya hal apa yang bikin kakak sampai begitu? Terakhir deh yang sampai gitu banget. Karena apa? Karena apa ya? Pancing aja. Enggak karena aku... Sakit hati aja sama orang ada. Emang kakak sakit hati sama siapa? Emang ada gitu yang berani jahatin? Ketika kita sakit hati, kita berlapang dada. Karena sejatinya Allah akan membalas. Ketika kita ikhlas... Umah, Umah, Umah. Tanya dong, Umah. Gimana caranya menyikapi orang yang menyakiti kita, Umah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, umah, umah. Emang gitu kak disini kan? Dia kalau udah gitu minta dipancing. Suruh kita suruh tanya. Umah, Umah, Umah. Tanya dong, Umah. Masih diama, jangan joga. Gimana cara menyikapi orang yang menyakiti kita, Umah? Masya Allah. Pertanyaan yang udah gue sekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang sudah membuat hati kita sakit? Yang pertama tentu kita tidak boleh membalas dengan hal yang serupa. Kenapa? Kenapa? Tuh dulu, bahasa, bahasinya bahasa gitu. Kenapa ya? Karena kalau kita bersabar, nanti disayang Allah. Masya Allah, benar sekali. Karena ketika kita sabar, Allah akan mengangkat derajat seseorang manusia. Amin. 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 Sebenarnya. Amin. Saya sampai mikir. Dan ketika kita bersabar. Motor. Eh, sabar. Kenapa? Nasihatin orang sabar. Masih sabar ya tadi? Sabar, sabar. Cuma rumah panas banget sih rumahnya. Rumah siapa sih? Rumah, rumah, rumah. Udah nyala. Panas banget rumah ini. Ini mau duduk apa diri? Oh, duduk. Berarti Kak Riri ikut sini duduk si menjel. Kepada netizen yang terhormat, ketika kita menjadi hamba Allah yang sabar, Allah akan terus bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada baiknya kita akan selalu sabar. Karena sabar, hadiahnya adalah syurga. Karena sabar itu susah. Iya. Kak Riri, sama Allah. Kalau misalnya gampang, hadiahnya iPhone. Iya. Laki, jangan suruh gue mikir. Ini rumah capek, Kak. Kan begitu, rumah, rumah. Tanya lagi dong, rumah. Gini, rumah. Ini kan banyak orang yang gak tau tentang kita nih, rumah. Tiba-tiba dia ngejudge atau seolah-olah paling tawa sama kita tuh, rumah. Tuh gimana tuh, rumah. Gimana tuh, rumah, menyikipannya, rumah. Gak pacaranya. Kunci aja melutnya pake jaitan. Jangan bikin ribet. Jangan bikin pusing. Rumah ini udah capek hari ini. Gak ganti-ganti baju dari pagi. Gak ganti bau matahari. Disuruh mikir. Jadi untuk orang-orang yang seperti itu, ya, jangan terlalu dipikirin. Tapi ada baiknya juga kita bermuasabah diri dari perkataan orang-orang. Karena sejatinya perkataan orang mungkin ada benarnya. Lalu bagaimana tugas kita memperbaiki diri. Karena Allah senang dengan orang-orang yang selalu belajar. Sebentar. Gerak, gerak, gerak. Udah capek. Uma mau ngurus anak aja ya. Saya juga gak tau ini konten apa. Eh, habis ini kita mau konten kerudung-kerudungan di channelnya. Ini semoga pelajaran hari ini juga... Gak ada pelajarannya sih. Oh, pelajarannya kita harus menjadi orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti yang tadi aku bilang, sabar itu hadiahnya besar. Jadi memang susah dijalankan. Tapi ketika kita bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh. Dengan benar. Ya Allah terus senantiasa bersama kita. Dan kita harus selalu bahagia terus. Yaudah, kita mau main game sama kakak Ruri ya. Maka mau main game sama aku? Ayo, boleh aja. Kita main game dulu. Udah guys. Dia sebetah banget dia udah tuh. Oh iya, gak apa-apa bu. Ingat pokoknya Sabtu Minggu di sekitar 30. Ibu udah pesan-pesan untuk penonton? Ya... Apa ya? Ini gak kalau ditanya buat pesan-pesan? Apa? Karena pengennya kamu aja pesan buat. Oh iya. Pesan buat... Kok pesan buat kakak Riri? Pesan buat kakak Riri. Aku pengen liat kakak Riri bahagia terus. Pengen liat anak-anak tumbuh besar, tumbuh dewasa dengan ilmu-ilmu dari ibunya yang terbaik. Pendidikan agama yang terbaik. Asupan gizi yang terbaik. Intinya kakak Riri harus menjadi perempuan yang sukses. Ya kayak aku lah. Maksudnya kayak aku nanti kita bikin channel YouTube. Aku juga pengen kayak kamu jadi perempuan yang sukses. Amin. Tetap bonus. Ya udah guys aku mau main game lu sama kakak Riri ya habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.